Pak Camat, Alurah, warga Duta Indah selalu di belakang kalian untuk mendukung hal-hal yang benar untuk pelaksanaan pembangunan di Kota Bekasi khususnya menertibkan Teringat Kaki Lima, menertibkan bangunan bangunan yang ada di pasus-pasus dan garis pada sungai. Duta Indah Duta Indah yang dimana permasalahan ini sudah lama kita nantikan untuk ada pembendahan atau pelaksanaannya dari pemerintah Kota Bekasi dalamnya pemerintah Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi terkait dengan bangunan diar dan pendekaan ke-5 yang mendiami wilayah rumah Duta Indah yaitu RW15 maupun fasilitas sosial dan fasilitas umumnya. Sehingga adanya perumahan Duta Indah yang nyaman seperti dulu, perumahan Duta Indah yang indah, asli dan tertib seperti dulu itu bisa dapat kita rasakan kembali di sekarang ini. Sekarang ini memang keadaannya berbeda dengan keadaan-keadaan sebelumnya sejak berbeda dengan perumahan Duta Indah, sejak adanya pengelolaan pedagang kaki lima oleh beberapa oknum yang dilihat oknum pengelola maupun oknum kepemerintahan itu sendiri dimana adanya keberanian pedagang itu untuk mengisi pasus-pasus yang kita miliki khususnya di daerah garis padan sungai yaitu sungai yang ada di pinggir rumah Duta Indah atau perbatasan dengan RR20. Kami merasa bahwa wilayah tersebut adalah sesuai dengan set claim yang kami miliki itu adalah wilayah rumah Duta Indah seharusnya. Tapi sejak 2017, sejak pembongkaran terakhir yang tidak berhasil menurut kami sudah berbeda pengakuannya itu masuk ke dalam RR20. Tidak masalah menurut kami, tapi kami punya bukti yang mendasar yaitu set claim yang dimiliki oleh kita yang hasil daripada pengembang yang ditahan tangannya oleh Bupati Bapak Sukomartono pada saat itu. Sehingga kami harus membalikkan hak kami sebagai warga Duta Indah bahwa itu adalah fasilitas umum dan fasilitas sosial serta garis padan sungai yang kita kembalikan fungsinya. Yang tadinya adalah taman kita tamu. Bagaimana hal tersebut? Pemerintah Kota Bekasi dan Kecamatan Pondok Gede sudah memberikan surat peringatan pertama pada tanggal 23 September 2021 dilanjutkan dengan surat peringatan atau teguruan kedua pada tanggal 11 Oktober 2021 seharusnya Kecamatan Pondok Gede bisa mengambil tingkah selanjutnya yaitu surat peringatan ketiga 7 hari setelah tanggal 11 tersebut, harus di tanggal 18. Tapi sampai dengan sekarang ini belum ada aksinya dari pemerintah Kota Bekasi memanggil pihak-pihak terkait khususnya untuk dalam rangka persiapan pembongkaran bangunan dia dan PKI tersebut. Kronologisnya adalah sebelum surat peringatan itu hadir atau diterbitkan oleh pemerintah Kecamatan Pondok Gede kami telah diketemukan atau dipertemukan oleh Kecamatan Pondok Gede baik pihak-pihak yang sebagai pengelola RW 15 daerah 20 disitu dinyatakan Kecamatan memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk memberikan bukti-bukti pada tanggal 7 September 2021 akhir daripada batas waktu penyerahan bukti-bukti Alhamdulillah RW 15 memberikan set plan bukti kepemilikan daripada genre Dota Indah tersebut yang sudah disampaikan kepada pemerintah Kota Bekasi menjadi barang milik negara dimana garis padang sungai itu harus sama-sama kita tertipkan, kita rapikan, kita fungsikan sebagai nama fungsinya sedangkan pihak pengelola sampai dengan tanggal 7 September tersebut tidak pernah menyampaikan bukti kepemilikannya seharusnya dari situlah awal pemerintah Kota Bekasi, urusnya pemerintah Kecamatan Pondok Gede untuk mengambil langkah-langkah, segera menertibkan atau membongkar dan dalam surat tersebut pun wilayah RW 15 yang tadinya ada, yang sekarangnya ada ruko-ruko pun kami setuju untuk dibongkar karena memang itu darah garis badan sungai dan surat itu pun ditujukan pada pedagang-pedagang atau yang memiliki ruko tersebut dan alhamdulillah pemilik lahan yang dengan HGB-nya pada tahun 2006 itu habis bersedia untuk dibongkar, yang penting dikembalikan pada fungsinya yaitu taman dan sebagainya dan sampai detik ini kami belum mendapatkan respon yang positif kapan mau dilaksanakannya pembongkaran tersebut nah hal tersebut harusnya pada tanggal 18 ada peringatan ketiga dan sekarang ini sudah lewat kurang lebih sekarang tanggal 22 hari lah setelah tanggal 18 tersebut belum dilaksanakan juga surat peringatan namanya ada surat atau ada edaran kepada warga RW membuat anggaran atau membuat biaya untuk diserahkan ke camat itu merupakan fitnah, itu merupakan hal yang tidak sepatutnya dikeluarkan atau berita tersebut itu kan internal kami, kami membuat surat edaran tersebut dimaksudkan dan memang tidak langsung ujuk-ujuk ke warso edaran tetapi kita sudah mesoarakan juga dalam rangka membantu kelancaran daripada pembongkaran tersebut dalam rangka pasca pembongkaran dimana kita sudah pernah melaksanakan pembongkaran sebagaimana tadi yang di awal saya sampaikan tahun 2017 tidak terlaksana karena apa? setelah dibongkar tidak ada pengamanan lahan tersebut sehingga permasalahan ini harus kita ambil langkah-langkah yang positif kita harus memberikan penganggapan pembongkaran keamanan untuk di pengamanan wilayah tersebut sehingga kita menguruhkan anggaran tersebut kalau RW kan tidak punya anggaran anggaran kita dari warga dan warga itu memiliki rukun tetangga kita memiliki 15 rukun tetangga dan kita sebarkan surat edaran kepada ketua-ketua RT untuk disampaikan kepada para donatur ingat para donatur mungkin ada beberapa RT yang mengumutnya itu secara keseluruhan warga karena warga itu ingin semua merasakan apa yang menjadi kewajiban dan yang akan menjadi haknya warga Duta Indah karena di depan itu adalah hak warga Duta Indah maka mau tidak mau warga juga turut andil dalam membantu rukun warga, rukun tetangga serta pemerintah kecamatan dalam rangka pasca pembongkaran tersebut jadi tidak benar kalau camat itu menerima anggaran dari RW 15 untuk kelancaran daripada pembongkaran atau penertiban PKL dan rukun-rukun yang ada di Purman Duta Indah yang ada adalah bagaimana kita ini melaksanakan pasca pembongkaran agar tidak ada lagi pendagang yang berjualan di daerah garis padan sungai maupun pasar spaksum yang menjadi barang milik negara seharusnya pemerintah kota Bekasi, hal ini kecamatan pondok gede dan rukun warga, masyarakat dan sebagainya menjaga barang milik negara itu supaya berfungsi pada fungsinya seperti awal berdinnya Purman Duta Indah jadi sekali lagi yang ditekankan camat enggak usah khawatir camat enggak usah ragu lagi seharusnya kami sudah mengatakan ini klarifikasi, silakan malah kami akan melakukan upaya hukum apabila ada pihak-pihak yang merasa mempermainkan berita-berita ini menjadi asumsi yang negatif, pitnah belaka menyebabkan menang-menang-menang-menang-menang-menang-menang-menang-menang-menang-menang-menang-menang-menang-menang-menang-menang-menang selamat menikmati